hai 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 oke alasalaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ekstrim dimanapun kalian beraja salam sejahtera buat kita semuanya ya balik lagi di channel YouTube ekstrim motorsport dengan gua Inga dan asan sebagai kameramen ekstrim motorsport tentunya ya kali ini kita ingin nge-review sedikit motor akang MV ya R6 nya Sigea ya teman-teman ya ya kemarin Sigea ini habis jalan tipis-tipis nah langsung aja tanpa berbahasa basi setelah kita ngebahas frame slidernya baru kita nanti ngebahas akang habis modif apa aja di ekstrim motorsport ya teman-teman ya nah nih ini udah dilepas ya sama abang misbah frame slidernya jadi frame slidernya ini sampai habis begini temen-temen ya terus sama bautnya ini juga sampai bengkok yang kalah sih bautnya sih temen-temen ya bahannya memang di desain pakai bahannya seperti inilah ini besi baja ya jatohnya ya baut besi baja yang temen-temen terus kalau untuk bahan dari frame slidernya ini bahannya dari engineering plastik poliasetal ya temen-temen ya jadi emang fungsinya itu kena gesekan aspal ataupun apa dia pasti bakal kemakan kalau enggak kemakan kemungkinan besar kalau semisal enggak ada frame slidernya bisa jadi nih bodi samping kanan bodi Sigea ini pasti bakal hancur pon apa-apa namanya pon ya teplon teplon ya teplon pon lagi teplonnya bisa diganti terus karena ini bautnya bengkok jadi kita ganti lagi dengan yang baru ini M10 kali 80 tadi ya sama Hani ada musimnya busing juga agak penyok cuman ya ini juga udah kemakan nih temen-temen jadi ya udah busingnya pasangin bikin aja yang ini karena dia udah kemakan menyesuaikan ya Bang Usbah ya Nah oke kita bahas dari bahan frame slidernya ini ya dari teplonnya ini berbahan dasar engineering poliasetal jadi dia ini siap untuk menerima benturan gesekan dan tentunya tidak mudah berjamur dan kuat dengan panas ya temen-temen temen-temen ya Oke jadi rekomendasi banget temen-temen pakai frame slidernya dari W3 Sebenernya dia mau ripen pell cuman kita ha dulu karena dia mau touring jadi mau nggak mau kita pasang lagi ya bebelnya karena mungkin dia bosan dengan warna biru begini dia pengen nyari yang warna apa pokoknya teman-teman komen aja di kolom komentar Sigea ini cocoknya pakai warna apa untuk return pelaknya nanti nah karena si Akang ini juga pengen pengeremannya lebih maksimal jadi ganti master rem Brembo 19rcs korsakorta dan untuk melihat lebih mempercantik penampilannya lagi si Akang juga ganti tabung minyak rem dari W3 selang juga pakai W3 terus sama bracket tabungnya pakai W3 juga gitu yang belakang juga next sudah diganti udah diganti ternyata nih yang belakang juga diganti pakai W3 tabungnya yang kecil terus selangnya juga pakai W3 dan tentunya depan belakang udah Brembo juga dong kali pernya udah Brembo 2p bracketnya pakai W3 nah pokoknya yang lainnya teman-teman sudah tahu lah pokoknya yang kita jelasin itu cuman bagian frames radar dan master rem ya habis itu ntar Akang mungkin habis dari touring dia bakal kesini lagi mau ripen pelak dan mau jajan yang lain sih katanya dan nanti kita kasih cuplikan ketika pemasangan frame slidernya ya teman-teman ya oke oke kita pasang yang baru jangan lupa di locktet biar kuat dan kencang oke sudah terpasang oke guys sudah maksimal motor Akang MV ya si Gea kemarin soknya bocor jadi agak keras terus ini juga udah diganti di silnya dan soknya juga udah mulai enak lagi pokoknya kembali semula nah terus untuk pengereman juga gua udah maksimal banget enak banget pokoknya mantep nih siap buat berangkat touring nih si Akang ya teman-teman ya kemarin juga ada sedikit perubahan ya untuk jalur pedoknya ya karena jalur pedoknya kemarin bautnya kita patah dua-duanya akhirnya gua ganti kita ganti sebelumnya kan enggak pakai W3 terus itu patah dia punya baut akhirnya kita ganti ini teman-teman Oke gimana menurut teman-teman segi ya makin ganteng apa kurang modif apalagi lah pokoknya ini buat teman-teman komen aja di kolom komentar nanti kita racunin lagi sih Gea hari Kamis ini kan hari Rabu ya nyari Rabu berarti eh ini hari Selasa ya Selasa hari hari Rabu dia touring hari Kamis mungkin nanti bakal dibawa ke sini Oke guys balik lagi kita lanjut lagi untuk video yang kehot kemarin ya motor akang ini kan dibawa pergi touring masan Oh ya gue nggak tahu enggak berhatiin ya ya pokoknya jauh lah nah kan kebetulan kemarin habis ganti silsok Alhamdulillah enggak ada kendala lagi untuk masalah sok depannya jadi enggak bocor lagi enggak remes lagi dan inilah kondisinya saat ini setelah dibawa touring ya rsiknya kenapa dibawa ke sini lagi karena ada satu PR lagi yang belum dikerjakan jadi ntar ini si Gea ditinggal lagi di Extreme Motorsport terus bakal di ripen velgnya untuk ripen warna velgnya kita belum bisa ngasih tahu ke teman-teman ya sorry banget nanti kalau udah akan udah upload videonya udah ngasih tahu ke temen-temen baru kita upload juga oke gokil enggak ada bocor lagi di teman-teman kemarin habis ganti silsok tuh ada enggak ada oli-oli lagi bocor aman jadi amanlah tuh enggak ada nih teman ada bocor-bocor lagi kata-kata sih tadi di jalan arah kesana katanya jalanannya lumayan hancur terus untuk soknya katanya sih udah enak enak banget mantep pokoknya next kita project untuk ripen velgnya nah akar MP tidak bawa cuma satu motor yang teman-teman dia bawa juga Erwanya Erwanya ganti kenalpot oke 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 kerjakan Bang Sula kerjakan kita lanjut sama akang MP nya teman-temannya Bang Cimon lagi live Halo Bang Cimon sorry ganggu Bang Cimon ya gini aja siap nih Bang Cimon mau ngapain mau dit juga kah nanti ini kan kita survei dulu sih karena banyak banget dari polo-polo bang kapan bawa Cimon modit ke ekstrim makan sedangkan saya akan belum langsung jumpa orang empat mata ya sama Pak Wily ya jadi kalau udah jumpa gini kan kita udah bisa lah apa ya ngomong project apa mungkin nanti ya kan baru kita bawa Cimon dulu kalau langsung bawa Cimon mendahului tuan rumah dulu ya hahaha Mak Cimon lagi live guys takut ganggu hahaha siap kita lanjut ke akang MP Oke guys kita udah sama akang MP ini ya aja kita mau tanya-tanya Kang kemarin kan udah nge-review ini kalau udah gue review sih sebelumnya cuman kan kemarin akan habis bawa lagi touring nih Iya kesan-kesannya gimana Kang pas lagi dibawa turing ada kendaraan lagi enggak enggak mantap mantap ya hasil apa kan kemarin kita kondisi ya iya saya siosok jadi kemarin pasti bawa touring ya kayak terus semula lah kayak gitu terus kemarin juga kan saya udah izin juga sama akan MP ya hehehe 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 izin juga magang MP eh frame slider bagian kiri apa kan kemarin ya nih bagian sini ya bagian kanan takutnya kan namanya akan kurang habis crash dia punya dia enggak mau publis atau gimana makanya gue ngomong dulu ini kemarin habis guys video sebelumnya kan gua udah tunjukin kalau ini tuh habis-habis jadi bisa kasih cuplikan sedikit Kang kejadian pas lagi jatuhnya mungkin Oh enggak ada sih enggak ada di video-video nggak ada eh pas lagi jatuhnya aja Oh jadi lagi jatuhnya lagi nikum dikit lah roh tuh kayak gitu jadi ini emang aman banget cuy kuat asli deh jadi yang ke yang ininya itu apa ya keras-keras-keras yang kalah itu justru dia cuman bagian baut ini nih Kang Iya tengok ya ya kita kemarin cuman ganti baut ini Kang Oh yang bengkok jadi kita ganti karena ini memang kan bahannya cuman besi baja obis baja ya jadi ini diganti udah lurus lagi ya dan ini juga kita ganti juga jadi di ekstrim ini kita nggak perlu ganti dua-duanya ya bener cukupinnya doang ya ya ini eh pom 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 ya pom namanya jadi kita nggak perlu ganti besi ganti dua-duanya lah jadi cuman ganti ini sama baut doang ya betul baut apa saya mau dikit juga mau nanya pengereman Kang kemarin ya pakai asli ini emangnya kalau ada harga ada kualitas ya jadi asli ini enak banget buat ngereme sih dari jadi ini ini upgrade kan dari RCS 19 biasa ya ini RCS Corsacorta kan ya jadi lebih di upgrade ya jadi yang terbaru ya ini 19 Corsacorta itu kan berembo itu ada 19 RCS biasa Oh sama 19 RCS Corsacorta perbedaannya itu Kang di sini Kang mana perbedaannya ini eh kalau yang RCS ini RCS Corsacorta dia ada settingannya nih Kang jadi ada model sport netral terus cuman ini enggak terlalu berfungsi jarang sih orang pakai ini iya 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 terus ini bagian handle-nya juga berbeda berbeda juga ya lebih enak sih ini iya lebih enak lebih mahal juga kan lebih mahal juga ini bukan tiga setengah juta ini kata asal tiga setengah juta hahaha ini 4,4 4 kalau yang biasa Iya segituan lah ya 3,4 ini asal misalnya hahaha di konten belum risiko tiga setengah juta ini berapa tiga 4,4 juta 400 ya biar biar lebih head-down lagi biar ganteng lagi kemarin nih bracket kemarin custom ya Kang ya custom custom jadi kita pakai WR3 juga apalagi nih Kang nah ini nih kita ganti juga Oh iya iya ini guys pakai WR3 juga tutup apa yang namanya sih ini itu tutup tabungnya CNC Kang Oh CNC ya CNC jadi bukan dan biasanya kan kalau bawaannya itu dia dapat yang plastik jadi yang CNC-nya Oh gitu gitu dan cuman kalau yang biasa warnanya hitam kalau itu kita banyak warnanya enggak cuma hanya biru jadi bisa menyesuaikan motor teman-teman juga gitu jadi kita tinggal menungguinnya doang nih lagi di Inden ya oh iya triple claim lainnya dari WR3 lagi inden juga pokoknya kalau udah ganti ini udah jose triple claim nya antar kita bikin dipaduannya nanti guys triple claim sama cet pelak ya cet pelak iya cet pelak jadi ini gue mau ganti warna sekiranya warna itu nggak cocok kita kembalikan lagi warna biru guys jadi warna masih dirahasiakan ya masih dirahasiakan Oke jadi kita iseng-iseng gabut aja guys soalnya penasaran gitu ya jadi jangan sampai bocor lagi jangan sampai bocor lagi minimal izin Oke guys Oke mungkin sampai situ aja kan nanti kita lanjut dipaduannya lagi tanggung siap pokoknya buat ekstrim motosop mantap pokoknya memuaskan Oke sudah sampai situ aja pembahasan mengenai CD ya ya kan habis buat touring dan akan juga menikmati hasil modif di ekstrim motosop thank you banget akan udah mempercayakan ekstrim motosop untuk memotornya mungkin sampai sini ada kontennya mohon maaf bila ada salah kata gua Inga dan abang MP dan asal sebagai kameran ekstrim motosop ondur pamit mohon maaf bila ada salah kata-kata thank you for watching and see you bye 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 bye